Hai ya Selamat suri kawan-kawan ini ada TV LG katanya mati total listrik turun jadi berhubung listrik turun kalau dicobain dan dinyalain listrik turun berarti tidak usah dicoba langsung kita bongkar saja Oke lanjut kawan-kawan setelah dibongkar ini tipenya 32 RW 4500 TH Oke kita pinggir dulu ya kelihatannya elko sudah pernah diganti dan ini pecah meledak lagi ini meledak lagi kalau udah pernah diganti dan ini meledak lagi berarti kemungkinan rangkaian PFC nya bermasalah di belakang sini yang menuju ini ada sebuah IC dan kalau nggak IC nya resistor-resistornya ini kemungkinan nilainya berkurangan di bawahnya ini nah coba nanti kita analisa dulu sambil lihat yang lainnya oke ya teman-teman setelah dia matematik ternyata elko nya meredak semua ini elko nya gembung semua dan yang saya bilang tadi yang IC tadi ini isi PFC jadi misalnya ini jalur ini kesini nih nah air kecil-kecil ini ini ada yang mati biasanya jadi arus kesini melebihi dari 490 volt ya eh 480 ya sekitar 490 volt yang masuk ke sini ini boleh lihat melebihi itu makanya ini meledak nih oke kita cek dulu semuanya termasuk dioda-doda ini diukur nyala tapi setelah dikasih tegangan misalnya perumah salah sama air ini nanti kalau air ini nggak masalah IC ini harus kita ganti oke kita analisa dulu ya kawan-kawan melanjutkan yang kemarin ini kekuatan yang kembung pecah tiga-tiganya nah sementara ini sudah saya ganti karena bodinya nggak ada yang kecil coba saya ganti yang begini ini dong-kawan nggak mentok bodi nah pengecekan tidak kenapa-napa jadi kita coba nyalakan langsung aja ini sudah saya ganti ICP PFC ya tidak kenapa-napa resistornya juga normal jadi langsung kita coba saja oke kita colokkan bismillahirrahmanirrahim ya backlight sudah menyala nah tapi sudah normal nanti kita tunggu satu jam tegangan elko ini naik apa enggak seharusnya 390 ini sementara begini aja kawan-kawan mudah-mudahan sudah selesai masalahnya jadi elko ini tiga-tiganya kembung ICPFC tidak apa-apa resistor-resistor penghambat itu juga tidak masalah oke kawan-kawan sementara begitu saja kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat